Yang pemirsa kembali digelarnya Jember Fashion Karnaval atau JFC, membawa berkat tersendiri bagi pengrajin kostum karnaval di Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Jembar. Order permintaan kostum karnaval dari peserta JFC meningkat signifikan. Ulianto Pras Setiawan Talent Jember Fashion Karnaval atau JFC, sekaligus pengrajin kostum karnaval ini, terlihat sibuk menyelesaikan order pesanan kostum dari para peserta JFC. Beragam kostum defile permintaan peserta JFC dibuat dengan penuh kesabaran dan ketelitian oleh Ulianto, yang sejak tahun 2012 aktif dalam kegiatan JFC. Ulianto mengaku banyak hal positif yang bisa diambil dari Kelurahan JFC. Selain dapat menumbuhkan ide dan kreativitas dari pembuatan kostum defile, dirinya juga bisa memperoleh penghasilan tambahan. Bahan untuk membuat kostum karnaval JFC tidak sesulit yang dibayangkan, karena bisa dibuat menggunakan bahan bekas, namun kesulitan justru muncul saat membentuk kostum sesuai tema defile. Di sini ada 8 kostum, ada kostum Aztek, Garuda, lalu Sriwijaya, itu tempatan 4, terus Majapahit, ada kerasi keris, ada juga keris, dan masih banyak. Ini kostum-kostum ini butuh waktu berapa lama? Membuatannya sih, ya sekitar 1-2 bulan untuk per kostum. Ini dipakai sendiri atau untuk talent lain? Ada yang dipakai sendiri, ada yang itu talent, juga ada yang sepuluh waktu. Lalu sebutnya untuk menambah kreativitas, juga bisa menambah job. Sudah berapa lama menerbunin membuat kostum? Karena saling menerbunin ini dari tahun 2012. Sementara itu, untuk mempermudah pengrajin dalam membuat kostum, pihak panitia JFC memberikan pendampingan, sehingga kostum defile yang dihasilkan sesuai dengan karakter yang diinginkan saat kelaran JFC. Untuk ide memang dari JFC itu namanya prototep. Prototep itu dasar untuk disokan defile A, B, C, seperti itu. Jadi prototep sudah dibuat JFC, sehingga prototep ini sebagai contoh teman-teman untuk membuat kostum sebagai acuan. Kalau tahun ini ada berapa talentnya? Kalau defile-nya kita ada mulai dari Aztek, terus Mahabharata, terus Acapahit, Sriwijaya, Betawi, dan juga Garuda. Nah, untuk tema-tema seperti itu memang diangkatnya selain Nusantara, juga internasional. Gelaran JFC sendiri akan berlangsung pada awal Agustus mendatang, yang akan kembali menggunakan catwalk Jalanan Kota Jombar setelah sebelumnya dikelar secara online atau virtual dampak dari pandemi COVID-19. Dari Patrang, tim Liputan mengabarkan untuk KCTV.